Bismillahirrahmanirrahim Dan diperbolehkan berbuka puasa Pisau min wajibin dalam puasa yang wajib Boleh berbuka Bimarodin sebab sakit Mudirin yang berbahaya Sakit yang bahaya Sakit yang mudorat Dalam Al-Quran kan Itu dalilnya Jadi kalau dia sakit yang berbahaya Batas sakitnya itu sampai-sampai dia diperbolehkan tayamum Seperti misalnya dia sakit nanti kalau puasa Tak jadi makan obat Kalau tak makan obat nanti Dia khawatirkan lambat sembuhnya Seperti dia khawatir Akan terlambat sembuhnya Maka berbukalah Kata dokter itu ustad lokoman Bapak kalau ingin cepat sembuh Obatnya ini Makan pagi sekian, sore sekian, suhur sekian Tiap kali sehari Kalau ingin cepat sembuh katanya Oke lah bu Bilang kata ustad maka makanlah obatnya Artinya ustad boleh tidak puasa Berdosa tidak Tapi nanti dikodo Wapisa parikosrin Dan pada musyapir Yang boleh mengkosor sholat Musyapir boleh Ya dua marhalah Dibolehkan musyapir Boleh mengkosor sholat Boleh main jamaat sholat tadi Disebabkan musyapir itu Sebatas sejauh perjalanan itu Kalau dari sini kita ke tebing Dapatlah itu Maka bolehlah dia Berbuka Asalkan musyapirnya itu Duna maksyatin Bukan musyapir maksyat Ya Lalu bagaimana Eloan mana Puasa apa berbuka Sementara dia sang Misalnya berpuasa Apa puasa Wasomul musyapiri Biladarorin gitu Dan puasa yang musyapir Tanpa ada bahaya Ahabbu itu Lebih disenangi Lebih disukai Min al-fitri Daripada Berbuka Ini juga boleh Boleh berbuka Karena khawatir Binasa Khawatir celaka Khawatir husa Bisomi Sebab puasa Min Atosin Sebab haus Walaupun dia Sehat Dan tidak musyapir Khawatir Rusak Khawatir Celaka Khawatir Binasa Disebabkan Puasa tadi Bersangatan haus Contoh Ustadz kerja Ini nanti Maka Timbullah Haus Bila mana Nanti Bersangatan Haus Sementara ini Kerjaan Urusan Ekonomi Yang wajib makan Wajib membiayai Orang Orang apa Orang rumah kita Atau keluarga kita Anak kita Kita tidak ada sumber Yang lain Kecuali dari situ Kita harus bekerja Mau tak mau Seperti orang yang Tukang Orang mengkait kelapa Atau lain sebagainya Cuman Kalau dia puasa Nanti Tak tolap Ini bekerja Kenapa Haus Lapar Tak mampu Maka Boleh Dia berbuka Lihopi halakin Nah ini Atas pendapat Asra'i Wa'af Ini Panggalnya itu Wa'af Tal asra'i Wubi'anau Yalzamul Harsidina Wannahu Nabi Tun niyati Kululailatin Tapi Setiap malamnya pun Dia tetap Wajib Niat Cuman Bawa bontok juga Di siang hari Nanti Mana tahu Misalnya Dia kerja Di tengah-tengah Kerjaan itu Yang wajib Dihelesaikan Borongannya Karena mengharapkan Gaji dari gaji itu Sudah makan dia Sementara nanti Kalau dia puasa Tak mampu Mengkait itu lagi Tak mampu lagi Bekerja Maka Makanlah bontoknya Tapi kalau Tidak mudorat Tidak mengkhawatirkan Kepada diri sendiri Maka Lanjutkan puasanya Akan tetapi tadi Kalau Lihopi halakin Takut binasa Wah ini Rewat Payahnya Repet urusan Kalau saya puasa ini Nah itulah Bolehlah Dia Buka Dikodonya Kalau misalnya Dia lagi Tidak kerja Lagi job Tidak ada Setelah hari Lebaran Maksudnya Kodonya Kalau belum puasa Maksudnya Kalau masih kerja Dugat Dihabis lebaran Belumlah Setelah Tidak kerja Atau tidak ada Kekerjaan Barulah Dikodonya Cuman Hal ini Jangan salah gunakan Jangan nanti Dikit-dikit kerja Berbuka Dia Dikit-dikit kerja Berbuka Dia Setelah romadun Artinya boleh Artinya wajib Dia berniat Orang yang tukang Etim Padi katanya Tidak berbuka Tidak berbuka Tidak berbuka Maaf Maka Maka ia berbuka Itu Tidak berbuka Tidak berbuka Tidak berbuka Tidak berbuka